Saya mau tanya Ustadz, zaman sekarang dengan mudah memalsukan sesuatu bagaimana cara mengetahui tentang keaslian dinar atau emas dan dirham tersebut asli sedangkan banyak orang itu awam soal emas dan pera mau tanya hukum jual-beli emas secara online emas dan pera gak bisa dipalsu gak bisa dipalsu kaki bisa dipalsu emas gak bisa dipalsu kalau anda mau masuk emas harus pakai emas juga karena Auswatera sudah menciptakan setiap benda ini secara unik dalam hal emas dan pera kita mengenalnya dengan berat jenis namanya nah lalu dinar dan dirham ini kan koin setipis ini kalau anda punya emas batangan masih mungkin bukan dipalsu tapi dicurangi kadarnya disepuh dan sebagainya apalagi setipis ini gak sampai satu mili koin dinar ini dengan berat jenis tertentu beratnya tertentu nah jadi kalau dicampuri bahan lain perak kah, tembagakah, kuningan kah maka dia akan berubah warnanya ukurannya juga akan berubah ketebalannya akan berubah nah jadi begitu anda punya satu yang asli kalau ada yang menyimpang pasti ketahuan pakai panca indera saja nah tentu kalau mau tahu persis ya ditimbang ditakar, dilihat kadarnya, dilihat beratnya dan seterusnya tapi dengan berat jenis yang sudah tertentu itu dicampuri perak sedikit berubah warnanya beratnya juga berubah kalau ukurannya sama kalau ukurannya berubah beratnya sama ukurannya berubah bisa diikuti ya ya karena ini dimensi berat dan volumenya tetap terus yang kedua tentang beli online jadi sekarang ini problemnya begini kita hidup dengan cara riba kapitalisme cara berpikir kita cara berpikir riba dan kapitalistik nah lalu sekarang kita diharapkan bahwa kita harus mengikuti fikih ya kan fikih muamalah dalam hal ini maka yang harus kita lakukan adalah kita membaca fikih muamalah memahami fikih muamalah dalam konteks muamalah kalau kita memahami muamalah dalam konteks kapitalisme riba ini jadi kacau seperti hanya tadi orang-orang yang mengatakan bahwa jual beli emas online itu haram sekarang gak usah online gak usah online yang offline aja apapun yang kita lakukan jual beli dengan ini haram hukumnya ya kan ini kan apa ini tadi ini harta bukan bukan ini simbol harta nih kita ditipu-tipunya gitu jadi jual beli apapun dengan uang kertas apalagi uang digital itu haram jadi persoalnya bukan di online atau offline nya yang harus kita persoalan dulu adalah antukarnya ya kan nah tapi kita tahu bahwa ini barang batil yang hak adalah ini emas dan perak maka dalam kondisi hari ini wajib hukumnya mengubah yang batil ini menjadi yang hak yaitu koin emas dan perak betul gak jadi mau online mau offline mengakuisisi koin-koin emas dan perak ini untuk mengubah yang batil ini menjadi yang hak itu wajib tidak menjadi halal tapi wajib sama seperti kalau kita menghadapi kelaparan di atas gunung gak ada apapun cuman ada daging babi makan wajib kok makan itu karena kalau gak makan mati tapi tidak menjadi halal tapi menjadi ruksyah Allah berikan kedaruratan jadi Allah ampuni kesalahan kita nah jadi hari ini kalau mau mengakuisisi emas terutama ya emas harus berupa koin karena itu adalah uang haram hukumnya menggunakan emas sebagai apapun kecuali sebagai uang dengan perkecuali ibu-ibu jadi wajib mau online mau offline ubahlah uang-uang yang batil ini bukan uang ini simbol uang-uangan ini uang palsu ini menjadi uang yang betul gitu ya bener-bener jelas karena ini adalah keadaan transisi darurat nah karena yang dimaksud haram itu adalah yang harus tunai itu adalah emas dengan emas emas dengan perak perak dengan perak nah itu wajib dalam matematik majelis tidak boleh ditunda harus tunai jadi hadisnya itu begitu dalilnya itu jadi gak bisa diterapkan untuk online bayar online itu dibayarnya pakai apa pakai ilmu sihir kan gitu ya jadi itu hukumnya wajib terima kasih atas dukungan Terima kasih.